Oh coba, itu tuh karena anas abesnya ada lebih menguntungkan di kambing Bukan, hanya mencoba aja gitu Berarti baru yang ini, yang kambing Oke jangan lupa subscribe dan like channel di petani online Invitasi untuk memotivasi semua peternak Kita harus bangga jadi peternak Sukses peternak Indonesia Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman ternyata kambing-kambing ini suka odot Jadi katanya sebenarnya pemberian pakan ini tergantung kita memulainya Katanya kambing, apa daun-daunan Ternyata ini menggunakan jenis rumput-rumputan pun bisa Ternyata ini menggunakan jenis rumput-rumput-rumput-rumput-rumput-rumput-rumput Oke ini teman-teman saya sedang di tempatnya Kang Sasmita di desa Purwajaya, Kecamatan Kerangkeng, Opat Indra Nanti Nah Kang Sasmita ini ternaknya jenis kambing yang teringanya panjang-panjang Nah uniknya nih bahwa pakannya ini yang konon biasanya itu jenis untuk kambing ini daun-daunan ternyata menggunakan jenisnya jenis rumput-rumputan Jadi berarti kesimpulannya bahwa untuk pakan ternak ini tidak harus untuk jenis kambing tidak harus daun-daunan Jenis rumput-rumputan pun ternyata disupai Nah ini pakai rumput odot plus rumput-rumput lainnya Oke jadi di lahan odot itu ada jenis rumput lain pun sekalian ngarit ya sekalian baban Itu seperti ini Totalnya jenis ada 17 ekor Oh ya satu lagi disini itu jenis kambingnya Kambingnya ini semuanya jantan Semuanya jantan khusus untuk pembesaran saja Yang nanti pada musim kurban itu untuk kurban ya Berarti memeliharanya itu berapa bulan kan dari usia apa namanya sampai kurban itu berapa bulan kan Lepas sapen terus dipelihara nanti musim kurban dikeluarkan Oh dua bulan setelah hari raya kurban ya Oke dua bulan setelah hari raya kurban diisi Kemudian 10 bulan sampai bulan eh sampai tahun berikutnya ya kan ya kurban berikutnya Katanya dari harga awal pembelian itu harga 1 juta setengahan itu pas musim kurban itu bisa nyampe 3 juta sampai 3 juta 200 Nah tadi kan Kang tas minta cerita bahwa dulunya pernah di domba kan Nah sekarang beralih ke kambing ini alasannya apakah alasannya Menguntungkan di kambing bukan tak hanya mencoba aja gitu Berarti baru yang yang ini yang kambing Oke Oh ya ini untuk kandangnya jadi posisinya lebih tinggi ya dari tanah Mungkin sekitar 175 meter eh 175 cm dari tanahnya seperti ini Kemudian disini ada panggung ada untuk ngasih makan Ini karena memang kondisi bagian bawahnya ini suka banjir katanya Kalau musim musim apa namanya musim penghujan ini suka banjir jadi ada tempat untuk naikin patanya Satu lagi di kandang ini kalau disini tuh ada kelambu atau ada kain penutup Untuk menghindari nyamuk ya jadi ini salah satu tips juga buat para peternak Ini bisa dikasih jaring jaring yang mungkin rapet banget nih 0, mili kali ya Ini fungsinya untuk menghindari ternak dari nyamuk gitu jadi nggak usah pakai apa namanya rumputnya itu dibakar gitu Sehingga terasapi nggak usah jadi langsung dikribengin atau ditutup aja sama jaring ini nih Jadi kalau malem ditutup jaringnya kalau siang dibuka Ternak ini campur dari jenis rumput-rumputan dan daun-daunan Jadi kalau ternak itu tergantung kebiasaan majikannya atau yang memberi makan Jangan lupa like, share, 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 share Sampai jumpa di video selanjutnya